Sebulan terakhir, penjualan emas di Kota Jambi ikut merasakan impas dari turunnya harga TBS kelapa sawit. Harga emas antam saat ini naik sebesar 10.000 rupiah dari sebelumnya. Hal ini membuat penjualan dan pembelian emas di Kota Jambi merosot hingga 30%. Harga emas di Kota Jambi saat ini mulai merangkak naik. Kenaikan harga emas ini terjadi sejak dua minggu yang lalu. Hal ini juga membuat sepinya pembeli dalam penjualan emas di Kota Jambi. Selain itu, telah sebulan terakhir penjualan emas di Kota Jambi ikut merasakan impas dari turunnya harga TBS kelapa sawit yang dimulai sejak beberapa waktu lalu. Selain harga sawit yang turun, masyarakat juga mengalami trek akibat kemarau. Pengelola toko emas Sumatra yang berlokasi di Pasar Jambi, Andra mengatakan, masyarakat Jambi ini mayoritas merupakan petani sawit. Jika harga sawit harganya tidak stabil, efeknya juga berimpas kepada pedagang. Andra mengungkapkan, akibat dari turunnya harga TBS kelapa sawit ini, turut berdampak pada penjualan emas di tokonya. Jika dikalkulasikan, penurunan pembeli di tokonya capai 30% dari sebelumnya. Di sisi lain, Andra juga mengungkapkan, fenomena selain masyarakat tidak banyak membeli emas, masyarakat juga tidak banyak menjual emas mereka. Andra menambahkan, jika membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ketika harga sawit tinggi, banyak membeli yang merupakan petani sawit membeli emas. Emas sendiri merupakan salah satu instrumen yang biasa digunakan masyarakat untuk berinvestasi atau mempertahankan harta, yang mana dapat dijual saat diputuhkan. Andra menuturkan, jika harga emas antam saat ini naik sebesar Rp10.000 dari sebelumnya, berkisar pada harga Rp1.100.000, yang sebelumnya Rp1.080.000 per gram. Untuk logam mulia Rp6.230.000, yang sebelumnya Rp6.200.000 per suku. Emas murni Rp6.000.000, sebelumnya Rp5.970.000 per suku. Harga emas 24 karat Rp923.000, sebelumnya Rp930.000. Emas 70 Rp680.000, sebelumnya Rp670.000 per gram. Dan emas 75 sebelumnya Rp770.000, menjadi Rp780.000 per gram. Seminggu ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per gram. Itu karena apa? Kalau kenaikannya kayak sejadinya pengobomannya kemarin di Israel itu, Palestina. Itu sangat berpengaruh, karena kan harga emas itu kan internasional. Jadi, dari kejadian itu, harga emas memang mengalami kenaikan dalam seminggu itu. Itu jumlah untuk pembelinya masyarakat? Itu diapa, Pak? Kalau kondisi sekarang, kalau untuk pembelian, kalau untuk daerah Jambi, Kayaknya mengalami penurunan mungkin, karena sebalik lagi harga sawit yang di-track juga ya. Terus, emisi ekonomi kita kan juga kurang baik lah. Itu berapa persen menurunannya? Menurunannya sekitar 30 persen lagi. Bagaimana pengharapan kita? Pengharapannya ya semoga ekonomi kita akan semakin baik. Terima kasih.